Intro Dapat kabar gembira dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Surat resmi turun lagi terkait KPM BPNT di tanggal 12 November 2024 Apakah terkait pencairan? Alhamdulillah Ternyata bonus uang tunai 500 ribu rupiah sudah mulai dicairkan KPM tidak ikut P2K2 langsung dicoret Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Dapat kabar gembira dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Surat resmi turun lagi terkait KPM BPNT di tanggal 12 November 2024 Apakah mulai dicairkan? Alhamdulillah ya teman-teman Ternyata bonus uang Rp500.000 sudah mulai dicairkan KPM tidak ikut P2K2 atau pertemuan kelompok akan dicoret dari peserta PKH Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbal kalamin Nah baik sahabat sosial dimana pun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial dimana pun anda berada Alhamdulillah kita sudah memasuki di tanggal 2 November 2024 Ada kabar yang mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Khususnya untuk KPM BPNT kategori yang nanti kita sebutkan Karena di tanggal 12 ada kabar yang sangat gembira teman-teman ya Kemudian ternyata bonus uang Rp500.000 sudah mulai dicairkan Dan KPM tidak ikut pertemuan kelompok atau P2K2 Dicoret sebagai peserta PKH Apakah benar informasi tersebut? Mari kita simak untuk informasi yang pertama Nah teman-teman sebelum kita akan membahas terkait surat resmi Yang diturunkan oleh Kementerian Sosial terkait tanggal 12 November Untuk KPM BPNT kita akan bahas terlebih dahulu terkait Bonus uang tunai Rp500.000 sudah mulai dicairkan Nah sebenarnya bonus seperti apa yang sudah mulai dicairkan Jadi teman-teman untuk bantuan uang tunai Rp500.000 yang dicairkan adalah khusus untuk wilayah Jawa Timur Teman-teman yaitu adalah untuk PKH Plus Bantuan Sosial PKH Plus Alhamdulillah hari ini sudah mulai tersalurkan kembali untuk wilayah Jawa Timur ya Sahabat Sosial Alhamdulillah Ada 5 kecamatan teman-teman Yang pertama adalah kecamatan Kebonsari Kemudian kecamatan Geger Kecamatan Dolopo Kecamatan Dagangan Pada hari ini Alhamdulillah tersalurkan untuk PKH Plus ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan dari kantor desa atau kelurahan setempat Silakan untuk mengambil bantuan sosial uang tunai dengan total Rp500.000 Jadi untuk Rp500.000 tersebut adalah untuk tahap yang keempat Untuk periode bulan Oktober November Desember 2024 teman-teman Untuk khusus wilayah Jawa Timur untuk komponen lansia ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman ya bagi wilayah Jawa Timur sudah mulai tersalurkan untuk PKH Plusnya Nah kemudian teman-teman kita akan bahas langsung ya terkait surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebenarnya ada apa di tanggal 12 November 2024 ya sahabat sosial Nah teman-teman semuanya kita akan merangkum saja teman-teman Karena cukup panjang sebenarnya isi dari surat resmi tersebut Jadi sahabat sosial untuk inti dari surat resmi tersebut teman-teman semuanya adalah Bagi keluarga penerima manfaat Khususnya untuk KPMBPNT Murni Ya nanti sudah terdaftar di aplikasi 6NG online teman-teman Karena nanti Kementerian Sosial akan mengirimkan ke pendamping sosial ya Daftar penerima BPNT Murni Yang memang berhak mendapatkan bantuan sosial PKH Jadi bagi teman-teman KPMBPNT Murni Yang ternyata memiliki komponen keluarganya teman-teman Nah nanti akan diproses sebagai penerima PKH teman-teman Terakhir nanti tanggal 12 November 2024 Nah perlu kita ketua bersama sebelumnya Di periode sebelumnya adalah untuk Jadi KPMBPNT Murni apabila ingin mendapatkan PKH Di periode sebelumnya harus melewati tahap validasi by system Hanya pilihan saja Nah khusus untuk akhir tahun teman-teman untuk November-Desember Alhamdulillah nanti KPMBPNT Murni Yang masuk ke dalam daftar 6NG Nanti akan diproses verifikasi dan validasi secara langsung Nanti akan ada Verifikasi operator 6NG desa dan kelurahan Bekerjasama dengan pendamping ya teman-teman Untuk kerinsiannya seperti ini teman-teman Untuk tahapan mendapatkan PKH di akhir tahun 2024 Sahabat Sosial Jadi ada timeline verifikasi data bulan November Untuk yang pertama Rapat koordinasi dinas sosial dan pendamping sosial Nanti akan ada rapat pendamping sosial Dan dinas sosial untuk membahas terkait verifikasi data Kemudian yang kedua adalah pencermatan data oleh pendamping sosial Kemudian dilanjutkan dengan pendamping sosial Nanti akan berkoordinasi dengan kelurahan ya Terkait verifikasi data tersebut Kemudian selanjutnya Verifikasi dan validasi kelayakan calon KPMPKH oleh pendamping sosial Nanti akan diverifikasi oleh pendamping sosial masing-masing Kemudian yang kelima Entry data atau memasukkan data hasil verifikasi Dan validasi ke 6NG oleh dinas sosial Oleh pendamping sosial Jadi nanti akan di input oleh pendamping sosial dan dinas sosial Dan selanjutnya teman-teman akan ke tahap final closing Apabila sudah masuk ke dalam tahap final closing Berarti teman-teman sudah lolos sebagai penerima PKH di akhir tahun Jadi perbedaannya adalah kemarin Untuk penerimanya adalah validasi by system Kalau yang sekarang harus diverifikasi secara langsung Apakah benar KPM BPNT Murni tersebut memiliki komponen di dalamnya Jadi lebih tepat sasaran ya teman-teman Untuk proses penerimaan bantuan sosial kombo Yang tadinya BPNT Murni menjadi PKH plus BPNT Seperti itu teman-teman alhamdulillah Dan akan berakhir paling lama tanggal 12 November 2024 Jadi bagi teman-teman yang merasa KPM BPNT Murni Boleh bertanya kepada pendamping sosial Apakah masuk sebagai calon penerima PKH Karena perbedaannya bukan validasi by system Kalau validasi by system adalah langsung pilihan dari kementerian sosial Dan langsung akan cair di periode selanjutnya Kalau yang akhir tahun harus diproses verifikasi dan validasi oleh pendamping dan dinas sosial Seperti itu teman-teman Untuk lebih tepat sasaran Seperti itu teman-teman ya Untuk informasi yang kedua Untuk informasi yang kedua tersebut teman-teman Kemudian yang ketiga Bagi KPM PKH yang tidak mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2 sahabat sosial Karena banyak sekali dari pendamping sosial, ketua kelompok Yang mengabarkan bahwa banyak KPM Tidak mengikuti P2K2 atau pertemuan kelompok Nah sahabat sosial sebenarnya untuk pertemuan kelompok P2K2 adalah sangat-sangat wajib Bagi KPM PKH Untuk membahas terkait update PKH dan lain sebagainya Karena memang P2K2 adalah sebagai sekolah ya bagi KPM PKH Untuk setiap bulannya bisa bertemu dan saling bersilaturahmi Tentunya sangat penting sekali ya teman-teman Dan itu nanti sekarang harus ada tanda tangan ya sahabat sosial Jadi setiap pertemuan akan tanda tangan KPM Kemudian anda akan di input ke 6NG Apabila dalam pertemuan kelompok tersebut tidak hadir Apalagi dalam 3 bulan berturut-turut Bahkan ada yang sampai 1 tahun tidak pernah mengikuti Nanti akan menjadi catatan bagi Kementerian Sosial Dan kemungkinan besar akan dicoret sebagai penerima manfaat Karena KPM tersebut tidak mengindahkan aturan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Seperti itu teman-teman ya Informasi terbaru semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!